Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa di salah satu tempat pusat kota Jabi, tepatnya di daerah kampung baru, terdapat situs bersejarah berupa kawasan candi. Nah ini saya lagi berada di depan lorong masuk pintu menuju ke candi tersebut. Apa nama candinya? Nah ini, inilah situs candi Solok Sipin. Ini saya sudah berada di kawasan situs candi Solok Sipin. Seperti yang dilihat, situs ini hanya menyisakan beberapa bagian halaman dan reruntuhan. Seperti tidak ada yang bisa dibanggakan dari kawasan ini. Tapi fakta sejarah membuktikan kawasan ini adalah kawasan yang luas dengan cerita historis dan penemuan-penemuan benda bersejarah. Seperti yang telah dituliskan, situs peninggalan agama Hindu-Buddha ini sulit sekali dilakukan ekskapasi atau pemugaran kembali guys. Seperti yang kita tahu, letak kawasan situs ini berada di pemukiman padat penduduk. Jadi jaraknya 200 meter dari tepian sungai Batanghari. Dan ini adalah papan pemberitahuan tentang situs kawasan candi Solok Sipin ini. Penyelamatan tempat yang katanya luas ini berbanding terbalik guys dengan kondisi sekarang. Kita hanya bisa melihat kawasan ini hanya reruntuhan bangunan dengan luas sebidang tanah yang telah dipagar keliling. Bisa kalian lihat sekarang ini adalah sisa reruntuhan bangunan dari kawasan candi Solok Sipin ini. Jadi tidak heran ekskapasi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 1983. Cuma bisa menampakkan sisa bangunan guys. Tidak berhasil menampakkan denah seluruh lokasi bangunan. Dan sebagian besar fondasi bangunan telah rusak dan hilang. Dan inilah sisa-sisa reruntuhan bangunan dari kawasan candi Solok Sipin ini. Dan sisa-sisa pecahan batu bata ini. Ini menjadi saksi bahwa dahulu kawasan ini pernah berdiri suatu bangunan yang sangat megah. Badan Arkeologi Nasional yang diwakili oleh Paksu Mono. Menyebutkan situs candi Solok Sipin ini adalah situs yang luas. Kalau kalian belum tahu dan belum melihat video saya candi Moro Jambi part pertama. Paksu Mono ini adalah orang yang melakukan pemunggaran di kawasan candi Moro Jambi. Salah satu orang yang berperan penting dalam sejarah perkembangannya komplek percandian Moro Jambi. Jadi selain bangunan, dari segi peninggalannya, ditemukan benda-benda bersejarah yang sangat penting di kawasan candi Solok Sipin ini. Yang pertama ditemukannya Arca Buddha. Arca ini memiliki tinggi 1,72 meter guys. Ditemukan di antara runtuhan bangunan candi. Arca ini digambarkan dalam sikap berdiri dan memakai jubah yang seolah-olah transparan. Dengan bentuk wajah bulat dan kedua telinga yang panjang. Pertama kali ditemukan Arca ini ada bagian-bagian yang sudah rusak, seperti bagian hidung dan tangan. Diverkirakan berasal dari abad 7 Masehi. Arca ini sekarang tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Tidak kalah menariknya lagi, di kawasan ini juga ditemukan 4 buah makara. 4 buah makara ini terbuat dari batu anesit. Dengan setiap masing-masing makara, memiliki tinggi dan ukuran yang berbeda. Salah satu dari 4 buah makara ini, terdapat prasasti seperti makara yang ada di Candi Kedantun. Yang kerennya lagi, hiasan yang dipahatkan pada makara, menunjukkan suatu gaya seni yang tinggi. Dapat disejajarkan dengan gaya seni yang paling terbaik yang ada di Pulau Jawa. Yang berkembang pada abad 8 Masehi. Dilihat dari ukuran makara yang cukup besar, menunjukkan bahwa berasal dari sebuah bangunan yang besar. Makara ini tersimpan di Museum Nasional menjadi salah satu koleksi peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Ini yang saya pegangin adalah sisa meruntuhan-meruntuhan kebangunan yang masih bisa kita lihat sekarang. Selain dua penemuan yang telah kita sebutkan tadi, di kawasan ini juga ditemukan satu buah lapik dan satu buah stupares. Jadi lapik ini berfungsi sebagai dudukan arca. Yang dihakini di atas lapik ini ada satu buah arca. Dan ini adalah stupa yang ditemukan di kawasan Candi Solok Sipin. Jadi pada tahun 1954, stups ini pernah dikunjungi oleh binas pembakala. Di mana pada waktu itu masih pada tempatnya sebuah stupa yang oleh penduduk sekitar disebut juga dengan batu candur. Lapik dan stupa itu sekarang tersimpan di Museum Negeri Jambi. Yang bisa kita sebut sekarang itu adalah Museum Siginjai. Dan itulah penemuan-penemuan penting yang ada di kawasan Candi Solok Sipin. Dari penemuan-penemuan yang kita bahas tadi, bisa kita simpulkan betapa uniknya dan besejarahnya kawasan ini. Di dalam kawasan Candi Solok Sipin ini, juga terdapat dua makam. Tadi saya sempat berbincang dengan warga sekitar tentang perihalnya makam ini. Jadi ini adalah makam kesultanan atau raja-raja yang ada di negeri Jambi. Jadi inilah makam sultan beserta istrinya. Salah satu tempat makam dari sekian banyaknya makam-makam yang ada di kawasan kota Jambi ini guys. Dan sampai saat ini, makam ini selalu dikunjungi para penziara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!